Kita lihat dulu guys, oke ada waktunya ya, jadi dari mulai besok sampai tanggal 10 Juli dapet Halo hai guys, oke jumpa lagi bersama aku Vladimir di konten Bleach Braves Souls atau BBC guys ya Dan akhirnya ya besok akan muncul end of month dan jelas guys ya Kita akan membawakan berita lagi soal campaign yang ada di Bleach Braves Souls mulai besok guys ya Atau mulai di bulan Juli Jadi disini sebenarnya beberapa udah ada yang aku sempat infoin ya di konten sebelumnya dunia dalam BBS Cuma disini aku berarti bakal bahas singkat aja guys ya Yang pertama dari Epicrate guys ya, disini sih jujur guys ya menurut aku si kebab ini agak salah bikin jadwal Cuma ya ntar mungkin kita lihat aja kali ya Karena disini dia barengin Epicrate Asset Wire biasa sama Awaken Epicrate ya Jelas disini sih minusnya ya yang pasti player bakal susah cari room guys Karena terbagi ya fokusnya pengen air biasa ada yang pengen juga air gitu loh Tapi buat bonusnya juga udah aku infoin di dunia dalam BBS kemarin jadi daripada ngejelasin dua kali ya Ini juga yang Epicrate, Awaken Asset Wire mulainya juga sebulan guys ya Jadi literally emang bersamaan sama air biasa ya Susah sih tapi ntar kita lihat aja lah ya Gimana? Apakah masih rame? Oke kita lihat lagi ke news selanjutnya ada event support pack ya jelas nih Biasanya disini untuk mendukung kalian buat supaya nambah bonus P ya Jadi suka ada event support pack dan disini sih menurut aku lumayan mahal ya Kalau nggak salah sih bisa 200 ribu tapi buat mendapatkan car-car kocak ini guys Jadi jelas tidak worth it ya Maupun kalian mau maksain punya bonus P ya pasti kalian nggak bakal top up pack ini ya Udah bodo amat Langsung lagi ada apa Summer Pack 2023 ya Jadi disini sebenernya aku guys ya tiap tahun tuh aku biasanya top up ya Cuma karena game Daniel 1 ini ya Yang udah bikin aku ke band jadi aku nggak mau top up ini ya Ini sih setahu aku agak mahal guys ya Tapi disini setahun lalu tuh aku ingat banget ya Aku di akun utama beli pack ini dan mendapatkan Mama Restu Jadi aku lagi hoki Dan mungkin kok aku top up lagi guys Mana tau aku hoki lagi tapi kayaknya nggak mungkin ya Kenapa? Karena OC-nya 60% anjay Ngeselin guys ya Belum tentu pun kita dapet feature-nya yang car-car sum-sit baru Tapi disini mantep tuh ada car sum-sit baru Terusnya ada Rukia, Mama Restu, sama Nemu Ah udah lah nggak worth it guys ya Buang-buang duit saja bro Jadi oke kita bakal bahas lagi selanjutnya ada Sunshine Memories Ini adalah point event guys ya Yang bonusnya udah aku umumin juga dari dunia dalam BBS kemarin Jadi disini aku cuma mau lihat singkat aja Point eventnya nggak boosted ya Jadi nggak ada boosted-boosted gaming guys Ah parah lah sih kebak udah mulai pelit ya Semoga nanti pas NF ada boosted lagi lah Comeback ya seenggaknya Nah ini buat bonusnya juga udah aku infoin juga guys ya Ada 3 char premium yang randomnya Ada 3 char limited aja si Ro, Aizen, dan Nanao ya Oke jadi ya pastiin kalian Kalau misalnya nggak dapet bonus 200% ya Kalian tetap push sampai 3 juta point event Supaya dapet material-material serta spirit op dan tiket B5 Dan jangan lupa ambil juga si Rukia Swimsuit B4 ini ya Supaya kalau misalnya baru kalian dapet ladang op 35 biji Nah lanjut lagi kita ada news apa lagi nih Oke weekly free brevso summons Nah ini aku yang demen dari kebab guys ya Dia kayaknya umumin guys Jadi kan karena besok hari Jumat ya Jadi ini guys buat kalian jangan sampai miss ya Kalian harus gaca sekarang juga Weekly free brevso summons kalau masih ada Kenapa? Karena besok bakal di reset ya guys ya jam 2 Jadi kalian bisa lihat disini nih Nah kalian nih bakal dikasih gratisan ya Tiap Jumat reset jam 2 siang WIB Dan bakal ada terus eventnya sampai tanggal 21 Atau menjelang NF ya Jadi kalau bisa dihitung sih Sekitar kita dapet gaca 4 kali kali ya Tiap minggu karena 1 gitu guys Jadi ada sebulan ya Ya kalian pastiin gaca dulu guys sekarang Karena kalau besok udah reset ya Kalian nyesel karena minggu kemarin dianggapnya angus guys ya Oke jadi ini cari-cari juga udah pada tau Udah aku umumin juga Jadi ya semoga kalian hoki Dan semoga ada teori kita bisa dapet lebih dari 1 B5 ya Dan selanjutnya ada free swimsuit summons Yang udah aku umumin juga sebelumnya di konten dunia dalam BBS Bocoran dari Lord Hicken ya Nah tapi disini mungkin kita bakal dapet gambaran isi dari Car-char swimsuit yang bakal kita dapet ya Jadi dari mulai tanggal 30 Juni besok Sampai tanggal 23 Juni pas end Kalian bakal disediain free swimsuit sekali aja guys ya Ini sekali aja Jadi kalian bakal dikasih 1 gaca gratisan Yang isinya 10 char Dan garantit 1 B5 swimsuit ya Nah semoga bisa dapet lebih dari 1 sih Egek Gaming ya Disini ada banyak nih Yang aku incer Kalau gak salah waktu aku kemarin ngomong di livestream ya Aku incer Isane yang belum aku punya Inoue Terusnya Riruka Sama Rangiku Masih banyak lagi sih ya Pagi swimsuit jadul Kalau bisa aku dapetin ya Asal jangan yang batang nih Apa nih yang batang nih Gak jelas ya Nyantol guys Aduh yang batang nih aku benci banget ya Aku tuh mencari waifu cuy Oke lanjut lagi lah Ke news selanjutnya Dan news terakhir di segmen summons Yaitu banner EOM swimsuit Yang udah aku umumin juga Di konten dunia dalam BBS Yang jelas aku review singkat lagi guys ya Dan umumin ke sekalian sekali lagi Disini dia bakal muncul dari tanggal 30 Juni Sampai 12 Juli Buat main bannernya ya Atau banner utamanya Disini buat Rangiku Dia ini intinya char farming lengkap Yang sangat OP guys Damagenya kenceng banget Kayak Tensa Terusnya ada si Riruka Dia ini char yang meta baru ya Membawa link slot potions Buat warna hijau plus 10 Dan buat si Mila Rose Dia juga kebagian meta power Link slot potions plus 10 ya Jadi tiga-tiganya ini Sangat worth it buat dapetin Buat farming yang sangat brutal Dan disini pun isi bannernya Surga charpot guys ya Ada Sane Kayak Momo Kayak si Neliel guys ya Ada si Mama Restu Pokoknya ini surga charpot Yang emang wajib banget Buat kalian gak cain ya Tapi ya Setau aku kalau misalnya kalian Emang OP nya sedikit Kalian jangan terlalu brutal Jangan sampai habis Supaya ada simpen OP Buat ENIP ya Dan news terakhir Yang menjadi inti dari konten satu ini Dan belum aku bahas sama sekali Di dunia dan BBS Yaitu Brave Soul Summer Campaign Yang akan mulai dari besok Sampai menjelang ENIP guys ya Jadi ini termasuk news yang penting Jadi kalian sih intinya ya Kalian kalau baca news Kalau bisa Klik yang ada campaign-campaign ini Karena ini inti dari semua news Digabung ya Contoh kayak Free Swimsuit Summons Dimasukin juga disini Nah Swimsuit Summons juga Yang EOM Swimsuit Dia masukin juga Dia kayak ringkasan Atau semacam kayak koran ya Ini sih enak banget Kalau baca kayak gini guys Kayak summer pack Udah aku bahas semua ya Nah ini juga PE Udah Nah kita lihat dari sini guys Birthday Special Orders ya Nah disini dari tanggal 14 Juli Sampai tanggal 23 Juli Atau pas ENIP Kita dikasih order Buat Mendapatkan Birthday Medal Guys ya Ini sih worth it banget guys Kalian pun juga gampang ya Buat ngelarin ini Cukup ngelarin single player quest Atau di limited time quest Misalnya ya Di PE Kalian tinggal pasang Ichigo aja Sampai 35 kali Garantit dapet 4 birthday medal Yang lumayan banget guys Buat dituker di exchange ya Supaya dapet Summon Stiket B5 Special birthday Itu lumayan sih Dapet 4 ya Jadi gak usah nunggu-nunggu Car-car ulang tahun guys ya Nah disini ada Epic Red Challenge Nah apa ini Mulai dari tanggal 30 Juni juga Besok Sampai tanggal 31 Juli Nah jadi katanya Wah Let's Cuy Ini dia nih Jadi Epic Red Guys ya Ini aku gak tau nih Awakened Epic Red Juga bakal ditambahin gak Tapi yang jelas guys Epic Red ini Dia bakal kali 2 Dropnya loh Jadi gak kayak Drop ER biasa Yang emang Terlalu dikit guys ya Lebih dikit Daripada Awakened Epic Red Gila guys Ini baru aku salut guys ya Sama kebab yang udah Ngumumin Epic Red Barengan Tapi dia Setengahnya ngasih Campaign kayak gini guys Jadi enak lah Kita yang farming di ER pun Gak tersiksa ya Buat ngebantai exchange Misalnya Kalau emang yang fokus Ke exchange gaming guys ya Oke selanjutnya ada Increase Item Drop Sama ya Sampai tanggal 31 Juli Disini Kita lihat dulu guys Oke ada waktunya ya Jadi dari mulai besok Sampai tanggal 10 Juli Dapet Mantep guys Akhirnya ya Comeback dari campaign Kali 2 di co-op Nah ini yang aku tunggu Aduh Soalnya dari kemarin tuh Berasa kosong guys ya Kita main ER doang Kapan main co-opnya Nah aku mau main co-op Kalau misalnya ada campaign Kayak gini nih Egek Gaming Jelas guys ya Jadi dari tanggal 30 Juni Sampai 10 Juli Itu dimulai dulu Dari droplet Kali 2 di Enrich Droplet Zone Mantep sih Kemudian dari tanggal 10 Sampai tanggal 23 Juli ya Link Slot Potions Kali 2 di EZ Wah ini aku pengen coba guys Apalagi kalau misalnya Aku punya Metamilaros Sama ganteng banget guys Wah ini sih Brutal banget Di co-op guys ya Wah ini sih Ini sih aku demen banget nih guys ya Sama co-op Yang ada kali-kalian Kayak gini Dan yang terakhir Yaitu fragment kali 2 Di Chronicle Quest Dari biasa ya Dari Midman Sampai End of Man Nah yang aku harap sih guys ya Dari kali 2 kali 2 ini Semoga gak Ngefeknya ke Single player aja Disini kan dia gak ngomong kan Dia gak ngomong guys Takutnya ambigu efeknya Ke single player doang Harusnya co-op juga Masuk lah ya Tolong kebab Supaya gak di demo ya Dan selanjutnya ada Juli Login Bonuses Nah apa nih Kenapa ada perbedaan disini Nah jadi dari sejak Tanggal 30 Besok sampai Sebulan full Juli ya Kita akan dapatkan Tiket ACC Bintang 5 Login Bonus Wah Wah apakah nih Satu gebrakan yang luar biasa Dari kebab guys Nah semoga juga nih Aku harap guys B5 nya tolong yang bener Jangan B5 yang bisa Divorce dari B4 Kocak ya Belum dapat Essence Pro juga Ini mantep sih Gebrakan dari kebab nih Bansos-bansos gini nih Mantep banget guys ya Nah katanya Kita bisa cek juga guys Di forthcoming login Di bagian setting ya Cuma masalahnya Kita kan masih di bulan Juni ya Jadi mungkin pas di bulan Juli Kita bisa cek guys Kapan kita dapat Tiket ACC B5 ya Di hari keberapa gitu Ini sih tapi Apresiasi banget ya Buat para player yang Suka login gitu guys Aktif ya Terusnya sini ada Power Up Festival Oke biasa lah ya Ini drop rate Drop rate Kalau misalnya di co-op Atau di single player Jadi dari Hogyoku Hogyoku Will Sama Crystal Jewel doang Udah biasa guys ya Selalu tiap bulan Juga ada waktunya Ya jadi itu dia guys Buat Repsol Summer Campaign Yang akan muncul Di sepanjang bulan Juli Jadi konten ini Baik lagi singkat Tapi membawakan berita Yang update Buat kalian semua Yang suka main Di Bleach Brave Souls ya Dan disini Baik lagi guys Yang aku apresiasi Dari si kebap Yaitu Campaign kali 2 Balik lagi ya Di co-op Dan semoga beneran Terjadi guys ya Di co-op Bisa kita farming Brutal banget Karena sudah di buff Sejak update guys ya Buat dropnya Dan juga yang satu lagi Yaitu Epic rate Juga di buff guys ya Buat drop medalnya Itu sih Aku apresiasi Buat kebap guys ya Selamat Jadi thanks berat guys Kalian bisa komen di bawah Kalau misalnya ada yang kurang Supaya kalian tambahin Dan thanks berat Buat yang udah Nonton Nekesubrek Dan apapun Aku apresiasi And see you guys In the next content Yang menarik Seputar Bleach Brave Souls Chao 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 Chao